Umat Toroki Santo Francisco Saferius Wolotopo Antusias merayakan Pasca setelah dibatasi pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Salah satu syarat migrasi aman, pemerintah Kabupaten Kota wajib membangun balai latihan kerja. Pekerja Migran Indonesia BLK PMI dalam upaya memberikan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Caroline Wodamosa. Saudara umat Katolik di Paroki Santo Francisco Saferius Wolotopo Antusias merayakan Pasca setelah dibatasi pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Umat Katolik di Paroki Santo Francisco Saferius Wolotopo Antusias merayakan Pasca setelah dibatasi pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Antusias umat mulai dari awal masa Pak Pasca, memasuki Minggu Palem, Trihari Suci, dan Hari Raya Pasca. Hal itu disampaikan Kepala Desa Wolotopo Timur, Siprianus Jirabara, ketika dikonfirmasi RRI melalui telepon saluler pada Minggu 17 April 2022 terkait perayaan Misa Malam Pasca dan Hari Raya Pasca di Paroki Santo Francisco Saferius Wolotopo. Kades Wolotopo Timur mengatakan Misa Malam Pasca di gereja Santo Francisco Saferius Wolotopo, keterlibatan dan partisipasi umat Katolik mengikuti Misa Malam Pasca cukup tinggi. Tahun sebelumnya umat Katolik Paroki Santo Francisco Saferius Wolotopo tidak mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada tahun ini. Dijelaskan umat Peroki Santo Francisco Saferius Wolotopo, setelah dua tahun dibatasi pandemi COVID-19, tahun ini gereja telah mengizinkan umat untuk Misa bersama secara meriah dan menjadi satu kebanggaan dan kerinduan umat di Peroki Santo Francisco Saferius Wolotopo. Untuk keterlibatan umat seluruh kampung adat Wolotopo yang harus di dua desa, situasinya untuk kita laporkan, ini bahwa karena kerinduan tadi bahwa itu membeludah. Dari jalan kemudian penuh sampai di luar dan maupun di katerang, itu penuh. Itu keterlibatan dari setiap lingkungan maupun OMK membagi peran. Dan tahun ini belum ada seperti tahun belah dan seharusnya tidak ada. Tetapi untuk jalan salib tetap dilakukan setiap hari Jumat. Itu dilakukan dengan kerinduan umat untuk merayakan Misa Malam Pasca, maka umat ketolik di kampung adat Wolotopo hadir anak-anak maupun orang dewasa, datang memadati gereja untuk merayakan Misa Malam Pasca dan Hari Raya Pasca. K.D. Siprianus mengatakan selama masa Prapaska, keterlibatan umat sungguh luar biasa dalam melaksanakan kegiatan rohani, mengikuti jalan salib, kegiatan sosial, kemasrakatan, membersihkan lingkungan sekitar di kampung adat Wolotopo. Untuk situasi kemtipmas selama masa Prapaska, sampai pada perayaan Misa Malam Pasca, suasana di kampung adat Wolotopo sangat kondusif karena keterlibatan pihak keamanan dari Polsek Ndona dan dipantau langsung oleh Kepulsek Ndona. RRI Nd Rovius Fula melaporkan. Beralihkan informasi lainnya, saudara, dalam lawatannya pada hari ketujuh kali di Ngada pada Rabu 13 April 2022 kemarin, Gubernur NTT Victor Bungtililo Skodat menyempatkan diri untuk meninjau langsung proses pengerjaan sejumlah ruas jalan provinsi di beberapa titik. Peninjauan ruas jalan oleh orang nomor 1 NTT tersebut dimulai dari ruas jalan Bejawa Poma sepanjang 6,8 km dengan pagu anggaran sebesar 12,7 miliar rupiah dari dana pinjaman daerah PT Sarana Multi Infrastruktur. Ruas jalan tersebut mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2021 dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022. Sementara total ruas jalan provinsi yang dikerjakan di kabupaten Ngada sendiri sebanyak 6 ruas, yaitu sepanjang 38,94 km dengan total anggaran 71,9 miliar rupiah. Sementara total secara keseluruhan pengerjaan jalan oleh dinas PUPR Provinsi NTT di 9 kabupaten Sedaratan Flores adalah sepanjang 180,57 km yang pembiayaannya melalui dana pinjaman daerah PT SMI tahun 2021-2022. Dengan adanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur tersebut kata Gubernur Victor, maka segala produk pertanian mampu dimanfaatkan dan dipasarkan secara maksimal. Selain itu, juga dapat membuka akses dan meningkatkan akomodasi ke daerah-daerah yang memiliki potensi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Ngada. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND Salah satu prasyarat migrasi aman adalah pemerintah provinsi dan kabupaten kota wajib membangun balai latihan kerja pekerja migran Indonesia BLK PMI sehingga bisa memberikan keterampilan para calon tenaga kerja sebelum dikirim ke negara yang membutuhkan informasinya. yang disampaikan, Rosada Lima. Balai latihan kerja pekerja migran Indonesia BLK PMI tersebut nantinya akan bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah seperti lembaga keagamaan atau perusahaan swasta dan sistem prosedural melalui layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia LTSA. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Fatma Indonesia terkait banyaknya pekerja migran Indonesia PMI yang menjadi korban human trafficking karena berangkat secara ilegal dengan minim keterampilan maupun pengetahuan. Dikatakan Gabriel Goa, maraknya migrasi ilegal tersebut menjadikan mereka rentan human trafficking oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah bersama bagi negara, masyarakat, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan pers di Indonesia, khususnya di NTT. Pemerintah menurut Gabriel Goa bisa berkolaborasi dengan lembaga agama yang ada dalam mempersiapkan SDM pekerja. Kalau kita menunggu pemerintahnya lamban, mengapa antar lembaga agama ini bisa tidak saling kolaborasi biar cepat? Salah satu contohnya adalah ada pelatihan BLK komunitas, susah-susah SSPS di lembaga, susah-susah CIE di ND, terus ada juga di Kupang dan di Sumba. Mengapa kita tidak kolaborasi dan kita mendorong pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kapasit kota untuk jangan bikin bangunan baru lagi. Support saja, bekerja sama dengan lembaga agama dan juga serata yang bekerja serius untuk mempersiapkan SDM kita baik dalam negeri maupun dalam negeri. Hal senada juga disampaikan projek asisten 3 IOM Indonesia, Ayuhana Zaima. Menurutnya selain calon tenaga kerja diberikan keterampilan, para perekrut pun harus mengambil bagian dalam persiapan sebelum disalurkan. Memang betul dibutuhkan adanya persiapan sebelum orang itu bisa bekerja, tapi sebagai penawar atau pemberi kerja pun kita harus memperhatikan kualifikasi dalam menawarkan pekerjaan. Jadi tidak asal menyalurkan, kemudian nanti ketika dia disiksa, korbannya disalahkan. Kamu sih nggak bisa kerja, no it's never okay. Karena... Dikatakan Ayuh Zaima, apapun alasan yang disampaikan para pelaku kekerasan terhadap PMI tidak dibenarkan. Karena mereka kapanpun bisa memutuskan kontra kerja terhadap korban tanpa harus menggunakan kekerasan. Untuk diketahui, dalam upaya melindungi calon pekerja migran Indonesia, pemerintah sendiri telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. RRI Endero Sada Lima melaporkan. Sudara informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Pagi ini, tapi kami masih punya informasi lainnya yang masih kami akan hadirkan untuk Anda di lintas Sende Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Karolin Wadamosa, selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Endero Sada Lima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!